Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban, tersangka ataupun saksi wanita, terutama pemeriksaan fisik saat tengah menangani sebuah kasus. Hal tersebut mengakibatkan polisi seringkali meminta bantuan para istri polisi dan pegawai sipil wanita untuk melaksanakan tugas pemeriksaan fisik. Dalam rangka memperingati kelahiran Polwan di Indonesia, maka dibangun Monumen Polwan di Bukit Tinggi. Sumatera Barat yang diresmikan oleh Kapolri pada saat itu, Jenderal Polisi Banurusman Astro Semitro pada tanggal 27 April 1993. Polwan tugasnya tidak hanya menangani tugas khusus berkaitan dengan perempuan dan anak-anak, tapi juga bertanggung jawab atas tugas-tugas lain yang sama dengan polisi laki-laki. Hai teman milenial, kita ketemu lagi sama aku Ayu Rahmawati. Cuma di item seinformasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Millenial Indonesia TV. Di matanya Indonesia, kayak biasanya 30 menit ke depan aku akan nemenin kalian semua dengan informasi-informasi yang seru-seru banget. Dan di episode kali ini aku akan membahas Polisi Wanita Nasional atau Polwan ya. Karena kita memperingati hari Polisi Wanita Nasional yang jatuh di tanggal 1 September. Udah pada tau belum sih kenapa hari Polwan diperingati tanggal 1 September? Langsung aja yuk kita bahas. Dan hari lahir Polwan ini jatuh di tanggal 1 September, tepatnya tahun 1948. Hari Polwan di Indonesia ini berangkat dari sejarah kelahiran Polwan di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Kala itu Belanda ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang kalah dari sekutu. Selain itu, pada awal tahun 1948 tercatat pula kesulitan yang dialami polisi laki-laki pada saat melakukan pemeriksaan terhadap korban, tersangka ataupun saksi wanita, terutama pemeriksaan fisik saat tengah menangani sebuah kasus. Hal tersebut mengakibatkan polisi seringkali meminta bantuan para istri polisi dan pegawai sipil wanita untuk melaksanakan tugas pemeriksaan fisik. Organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukit Tinggi berinisiatif mengajukan usulan kepada pemerintah agar wanita diikut sertakan dalam pendidikan kepolisian untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Kepala Jawatan Kepolisian di Sumatra, pemerintah Indonesia lalu menunjuk sekolah polisi negara atau SPN Bukit Tinggi untuk merekrut dan membuka pendidikan inspektur polisi untuk wanita. Jadi sebenarnya waktu angkatan pertama, polwan ini cuma ada 6 orang saja teman milenial. Waktu tanggal 1 September 1948, 6 perempuan dinyatakan lolos dari total 9 pendaftar. Kenamnya diterima bersama dengan 44 siswa laki-laki yang merupakan angkatan kedua pada penerimaan SPN Bukit Tinggi. Keenam calon polisi wanita pertama itu adalah Nelly Pauna Situmorang, Mariana Mufti, Jasmaniyar Hussein, Rosmalina Pramono, Rosnalia Tahir, dan juga Dahniar Sukocho. Karena pada hari itu untuk pertama kalinya perempuan diterima dan mulai ikut pendidikan inspektur polisi, maka 1 September 1948 ditetapkan sebagai hari lahir polwan. Nah itu tadi sejarah singkat ya teman milenial, kenapa hari polwan itu diperingati tanggal 1 September. Jadi sekarang udah pada tau kan sejarahnya tuh gimana. Nah terus sekarang selanjutnya, gimana sih sejarah pendidikan polwan aku mau bahas juga nih. Jadi yang pertama sebenarnya sejarah pendidikan polwan itu waktu pendidikan inspektur polisi di Bukit Tinggi dihentikan dan tutup pada tanggal 19 Desember 1948. Karena agresi militer Belanda 2, mereka lalu dilibatkan dalam perjuangan melawan Belanda. Setelah adanya pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia, ke-6 calon polisi wanita pertama ini kembali dipanggil untuk mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Sukabumi tahun 1950. Karena 2 SPN lainnya di Bukit Tinggi dan Yogyakarta waktu itu ditutup. Dalam pendidikan itu, mereka tak hanya mengikuti latihan militer dan bela diri, tetapi juga belajar tentang ilmu sosial dan pendidikan atau pedagogi, bahkan cara merawat anak dan menjadi juru rawat. Kemudian saat lulus pendidikan hingga kemudian pada tanggal 1 Mei 1951 ke-6 calon inspektur polisi wanita berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mulai bertugas di jawatan kepolisian negara dan Komisariat Polisi Jakarta Raya. Mereka diberikan tugas khusus menyangkut kepolisian terkait dengan wanita, anak-anak, dan masalah-masalah sosial seperti mengusut, memberantas, dan mencegah kejahatan yang dilakukan oleh atau terhadap wanita dan anak-anak. Memberi bantuan kepada polisi umum dalam pengusutan dan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa atau saksi khusus untuk memeriksa fisik kaum wanita yang tersangkut atau terdakwa dalam suatu perkara, mengawasi dan memberantas pelacuran, perdagangan perempuan, dan juga anak-anak. Kemudian berkembang lagi di tahun 1965 dididik bersama dengan polisi pria. Sejak dikeluarkan TAP MPR nomor 2 tahun 1960 yang menyatakan bahwa kepolisian merupakan bagian dari angkatan bersenjata, maka pada tahun 1965 pendidikan calon perwira poluan diintegrasikan bersama calon perwira polisi pria untuk bersama-sama dididik di AAK atau Akademi Angkatan Kepolisian di Yogyakarta. Perekrutan poluan di AAK hanya berjalan satu angkatan saja. Setelah itu tidak ada lagi perekrutan untuk calon perwira poluan di AAK. Jalur perekrutan untuk menjadi perwira poluan adalah melalui jalur perwira karir setingkat sarjana dan sarjana muda melalui sepam milwa atau sekolah perwira militer wajib. Kemudian ada juga perubahan nama tempat-tempat pendidikan. Pada tahun 1975 Depo Pendidikan dan Latihan atau Dodiklat 007 Ciputat untuk pertama kali membuka kelas pendidikan untuk Bintara Poluan. Pada tahun 1982 Dodiklat 007 berubah namanya menjadi pusat pendidikan polisi wanita di Ciputat menjadi tahun pertama bagi lembaga pendidikan yang khusus mendidik polisi wanita. Dan pada tanggal 30 Oktober 1984 Pusdik Poluan diganti menjadi sekolah polisi wanita atau Sepoluan dan berdirinya Sepoluan menarik minat perempuan untuk menjadi polisi sampai sekarang. Kalau aku lihat juga banyak banget ya teman-teman aku yang perempuan habis lulus sekolah gitu dia akhirnya cia-citanya jadi poluan karena memang ini adalah salah satu cita-cita yang banyak banget orang-orang pengen dan keren banget juga ya kalau kita melihat polisi-polisi perempuan itu kayaknya mengayomi terus juga keren habis itu terlihat kuat juga dan pastinya pendidikannya kan gak mudah. Dan setahu aku juga untuk seleksinya sendiri ini dari ribuan yang daftar ke terima tanyaan itu juga sedikit ya untuk masa sekarang tapi mungkin kalau dibandingkan dengan dahulu sekarang ini udah lebih banyak perkembangannya. Selain itu juga kalau misalkan poluan itu aku selalu identik dengan rambutnya yang pendek. Jadi entah kenapa meskipun udah pake pakaian sipil tapi kita tuh bisa tau ya ini orang tuh poluan atau bukan dari potongan rambutnya dan gaya bicaranya biasanya itu khas banget. Dan kita juga berharap banyak nih sama polisi wanita Indonesia untuk bisa membawa keadilan pastinya terutama untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Tadi ya kayak untuk kasus-kasus kekerasan seksual, terus isu-isu perempuan juga apalagi sekarang catcalling dan pelecehan lagi banyak banget. Nah pastinya banyak banget harapan-harapan yang kita taruh nih untuk polisi wanita yang ada di Indonesia. Siapa di sini teman milenial yang masih sekolah? Terus habis ini cita-citanya pengen jadi polisi wanita? Semoga kesampaian ya teman milenial. Dan semoga jalannya diperlancar hingga mendapatkan cita-cita kalian itu. So teman milenial kita break dulu di segmen kali ini. Kita nanti akan balik lagi masih bahas tentang Hari Polwan di Indonesia tanggal 1 September. Pastinya jangan kemana-mana tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai guys balik lagi di Items Informasi ke teman-teman milenial. Gimana nih kalian udah pada tau kan sejarah polisi wanita? Dan kalian para perempuan Indonesia ya kira-kira ada gak sih yang tertarik jadi polwan? Dan di segmen kali ini aku mau kasih tau caranya apa aja sih buat jadi polwan? Syaratnya gimana sih? Terus fakta-faktanya ada apa aja ya? Oh iya ada yang udah tau belum arti dan makna dari logo polwan? Jadi pada tanggal 29 November 1986 Kapolri pada saat itu Jenderal Polisi Mohamad Sanusi mengesahkan lambang polisi wanita dengan membuat surat keputusan. Jadi lambang polwan ini diwujudkan dalam bentuk bunga matahari yang bermakna sifat wanita. Tujuh helai dan empat helai bunga melambangkan pedoman hidup Polri Tri Brata dan pedoman kerja Polri, catur prasetya Polri, serta perisai dan obor melambangkan polwan adalah anggota kepolisian Republik Indonesia yang turut melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian Republik Indonesia. Terus ada juga tiga bintang emas yang bermakna Tri Brata sebagai pedoman hidup bagi tiap anggota Polri. Kemudian ada angka 1948 melambangkan saat pertama kali adanya Polwan di kepolisian Republik Indonesia. Esti Bakti Warapsari bermakna pengabdian putri-putri pilihan menuju ke arah tercapainya cita-cita luhur yaitu terciptanya masyarakat tata tentram kerta raharja kepada negara dan bangsa. Nah itu tadi makna dan logo dari Polwan. Sekarang aku mau bahas tentang cara dan masuk Polwan ini syaratnya ada apa aja ya. Nah kira-kira yang pertama nih teman-teman milenial udah pada tau belum sih? Jadi kita bahas dari yang umum dulu ya. Syarat umumnya adalah warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan IKTP. Berdomisili minimal 2 tahun di polda tempat mendaftar dibuktikan dengan KTP atau KK. Minimal berusia 18 tahun maksimal 21 tahun. Melampirkan surat kesehatan dari RSUD setempat dan surat bebas narkoba. Tidak bertato dan juga tidak bertindik. Menahati hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Melampirkan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan menunjukkan tidak pernah melakukan tindak pidana. Lulus tes fisik dan juga tes mental. Belum pernah menikah atau hamil dan siap tidak menikah selama proses pendidikan. Bersedia menjalani ikatan dinas selama 10 tahun disetujui oleh orang tua pendaftar. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia. Kemudian untuk syarat fisik tinggi badan minimal 163 cm dengan berat badannya ideal yaitu 53 kg. Memiliki gigi rapi memenuhi persyaratan mulai stakes 1 hingga terakhir dengan jumlah 28 gigi tanpa kehilangan gigi depan. Tidak buta warna dan tidak minus pengelihatan. Kemudian syarat pendidikannya minimal lulusan SLTA. Lulusan SLTA melampirkan ijazah dengan nilai gabungan rata-rata minimal 70. Memiliki ijazah dari luar negeri harus mendapatkan penitaraan dulu dari Kemendikbud. Nah itu tadi syarat dan juga cara untuk mendaftarkan diri menjadi poluan. Sekarang aku akan bahas tentang fakta menarik tentang poluan. Jadi yang pertama adalah Jiana Mandagi, Jenderal Polisi Wanita Pertama. Brigjen Paul Purnawirawan, Jiana Mandagi, Serikandi kelahiran Manado 2 April 1937. Dia menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di Manado sebelum melanjutkan ke SMA Santa Ursula Jakarta. Dari SMA, Jiana melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semasa kuliah itulah, Jiana mengasah keterampilan berorganisasi dengan menjadi anggota aktif Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI. Gelar Sarjana Hukum diperolehnya di tahun 1963 dan berbekal gelar Sarjana itu, Jiana menitik karir. Berdasarkan catatan dari sejumlah sumber, Jiana Mandagi pertama kali diangkat sebagai anggota poluan pada 1 Desember 1965. Setahun kemudian karirnya langsung menanjak dan dipercaya menjabat sebagai kasih hukum Polda Maluku. Sekitar 3 tahun bertugas di Maluku, Jiana pindah tugas ke Jakarta dan pada tahun 1970, Jiana diberi amanah sebagai kepala seksi pembinaan anak-anak, pemuda dan wanita atau kasih binapta. Polda Metro Jaya sekaligus hakim mahkamah militer untuk wilayah Jakarta, Banten. Pada tahun 1989, Jiana dipercaya menjabat sebagai kepala divisi penerangan Polri yang kini bernama Divisi Humas Polri. Dia adalah pejabat ke-6 sejak divisi tersebut dibentuk. Dua tahun menjabat sebagai kadif penerangan, pada 1991, Jiana akhirnya pecah bintang. Dia mendapatkan kenaikan pangkat perwira tinggi yaitu Brigadir Jenderal atau Brigjen dengan satu bintang dipundang. Dan pangkat baru itu mengukuhkan Jiana sebagai Jenderal Polisi Wanita Pertama di Indonesia. Kemudian, Pawan ini juga punya monumennya sendiri loh. Dalam rangka memperingati kelahiran Polwan di Indonesia, maka dibangun monumen Polwan di Bukit Tinggi. Sumatera Barat yang diresmikan oleh Kapolri pada saat itu, Jenderal Polisi Banurusman Astro Semitro pada tanggal 27 April 1993. Tahun 2014 atas prakarsa ibu asuh Polwan Republik Indonesia Nyonya Eli Sutarman agar Polwan mengunjungi monumen Polwan yang ada di Bukit Tinggi di mana kondisi monumen tersebut sudah rusak berat. Senior Polwan melaksanakan survei ke monumen Polwan dan hasil survei adalah monumen Polwan ini rusak sehingga perlu diadakan pemugaran. Tahun 2015 bulan Februari dilakukan peletakan batu pertama pemugaran monumen Polwan di Kapolda, Sumatera Barat. Brigjen Pol Dr. Randes Bambang Sri Herwanto dihadiri oleh wali kota Bukit Tinggi dan para senior Polwan. Tahun 2015 dari bulan Februari sampai Agustus, monumen Polwan ini akhirnya dipugar dan selesai pada bulan Agustus. Pada tanggal 1 September 2015 bertepatan dengan hari jadi Polwan ke-67, pemugaran monumen Polwan diresmikan oleh Bapak Kapolri ke-22, Jenderal Pol Dr. Randes Badrodin Haiti beserta ibu asuh Polwan Republik Indonesia dihadiri Pejabat Utama atau PJU Polri, Pejabat Pemkot Bukit Tinggi dan Seribu Polwan RI merupakan perwakilan dari Polda-Polda se-Indonesia. Selanjutnya adalah acara di hari Polwan, di luar tugasnya mengayomi masyarakat dan menghadapi beban sosial. Sebagai perempuan, Polwan juga punya kegiatan lainnya, terutama saat perayaan hari jadinya setiap tanggal 1 September. Acara amal pun jadi hal lumrah yang mereka lakukan seperti tahun lalu. Polisi wanita dari berbagai Polres pun menggelar kegiatan bakti sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Setelah itu ada pula kegiatan unik untuk merayakan hari jadi, contohnya mulai dari fashion show kebaya dan beberapa tahun lalu ini sampai juga ada flying boarding seperti yang mereka lakukan di 7 tahun lalu. Nah itu dia teman milenial, ternyata nggak cuma kegiatan-kegiatan yang berani dan juga kegiatan-kegiatan yang kayaknya memakai fisik banget aja, tapi ternyata Polwan ini juga banyak kegiatan yang mengandung unsur sosialnya. Dan di sini kita juga bisa belajar ya bahwa dalam satu profesi seperti polisi wanita ini, ternyata banyak banget objek-objek yang harus mereka kuasain. Mulai dari tadi ada pendidikan-pendidikannya, terus juga persyaratannya banyak banget. Habis itu sehat dulu ya secara fisik maupun mental, bener-bener ada sampai minimal tinggi badan. Terus habis itu nggak boleh minus dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang mau jadi Polwan, kayaknya nih emang harus preparation-nya dari jauh-jauh hari. Mungkin satu tahun, dua tahun ini bisalah cukup untuk mempersiapkan diri kalian. So, segitu dulu teman milenial di segmen kedua. Kita break sejenak, nanti kita balik lagi. Pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi sama Ayu. Itu nggak terasa udah di segmen ketiga. Masih bahas tentang hari polisi wanita di Indonesia. Segmen yang ketiga ini kita akan bahas tentang tantangan dan juga keunikan polisi wanita. Jadi Polwan ini adalah profesi yang unik dan penuh tantangan. Karena terkandung dua makna berlawanan secara sosial dan budaya. Sebagai polisi, para Polwan ini sebagian besar bertugas menghadapi kekerasan yang sifatnya itu maskulin. Sebagai wanita, mereka diharapkan mempunyai sisi feminin dalam sikap bertindak sehari-hari. Baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Mereka menjadi suatu tantangan besar untuk menghadapi dua persepsi dari masyarakat yang berlawanan itu. Perlu kalian tahu guys, bahwa Polwan tugasnya tidak hanya menangani tugas khusus berkaitan dengan perempuan dan anak-anak. Tapi juga bertanggung jawab atas tugas-tugas lain yang sama dengan polisi laki-laki. Para polisi wanita juga menjalani proses yang sama dengan polisi pria. Ada tiga poin penting yang ditekankan dalam pembentukan karakter seorang polisi. Termasuk seorang Polwan yaitu akademik, fisik, dan juga mental. Kita pertama bahas dulu ya, apa aja sih tantangan dari Polwan ini. Jadi tantangan terberat Polwan adalah ketika mendapat hal yang sama dengan polisi lain. Tetapi masih mempunyai beban sosial dan budaya sebagai perempuan. Polwan ini berbeda dengan polisi pria dalam banyak aspek. Salah satunya adalah beban tugas dalam keluarga yang dilakukan setelah pulang dari bertugas. Hal ini tidak terjadi pada polisi pria karena istrinya lah yang mengemban tugas utama dalam keluarga tersebut. Ini juga menjadi tantangan sekaligus keunggulan dari para Polwan yang tetap mampu menjalani tugasnya dengan baik di dunia pekerjaan maupun di rumah. Terus kita kalau ngobrolin tentang Polwan sebenarnya fungsinya tuh apa sih? Jadi kehadiran Polwan di tengah-tengah masyarakat menjadi harapan terhadap sosok polisi masa kini yang tampil androgyni yaitu memiliki ciri-ciri maskulin dan juga feminin di waktu yang sama. Polisi dituntut tidak hanya bertugas mengatasi keamanan dan tindak kekerasan aja tapi juga menjadi polisi yang peka terhadap lingkungan dan bersahabat dengan masyarakat. Keberadaan Polri dan tantangan tugas yang dihadapi membuat keberadaan Polwan di dalam organisasi Polri itu tidak sekedar sebagai penghias atau pelengkap aja tetapi juga berperan aktif sebagai sosok anggota Polri yang responsif, adaptif, dan juga proaktif. Benar-benar mampu berdiri kuat sejajar dengan polisi laki-laki. Terus kalau kita bahas apa sih sebenarnya keunikan dari Polwan? Jadi sifat keibuan yang dimiliki Polwan adalah salah satu modal untuk menjadi pengayuh masyarakat yang baik sebab Polwan diharapkan dapat meningkatkan citra kepolisian di mata publik dan menjadi ujung tombak program promoter Polri. Dalam melaksanakan tugas, Polwan biasanya lebih detail, rinci, rapi, dan teliti. Bahkan Polwan terbiasa menjalani banyak tugas dalam satu waktu bersamaan atau bisa dibilang ini jadinya multitasking ya. Cuma kalau kita lihat ya teman milenial, kita tuh kalau ada beberapa pekerjaan yang itu dikotak-kotakan menurut aku. Jadi ada beberapa pekerjaan, salah satunya polisi yang lebih identik sama laki-laki. Sementara ada beberapa pekerjaan lain yang identiknya sama perempuan. Nah menurut aku itu sebenarnya cuma stigma aja sih. Dan ini juga tugas perempuan untuk mendobrak stigma tersebut. Karena mau nggak mau ya di Indonesia ini sistem patriarkinya masih lumayan tinggi. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada Polwan yang memang cantik gitu ya malah kadang-kadang masih digodain gitu sama orang-orang di jalan. Nah ini kan sebenarnya nggak boleh dong kayak gitu. Karena bagaimanapun juga kan kita harus terus saling menghargai ya mau gendernya apapun itu. Jadi menurut aku kalau misalkan ada jadi perempuan yang jadi Polwan gitu ya itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Karena udah bisa mendobrak stigma bahwa polisi atau pengayama kesyarakat atau sesuatu profesi yang butuh ketahanan fisik luar biasa. Biasanya cuma dilakukan oleh laki-laki. Nah kan sebenarnya sekarang udah nggak kayak gitu. Dan sekarang kalau aku lihat juga udah semakin banyak ya polisi-polisi perempuan yang aku kenal. Dan kayaknya sekarang kinerjanya juga oke banget. Nggak kalah dong sama polisi-polisi laki-laki. Meskipun secara jumlah ya ini belum 50-50 sih. Jadi antara polisi laki-laki sama polisi perempuan. Ini masih lebih banyak proporsinya yang untuk laki-laki. Tapi lagi-lagi seiring berjalan waktu kan namanya progres ya. Ini bertambah terus jadi lumayan lah. Nggak kayak dulu cuma 6 sekarang ini udah ada ya ratusan bahkan ribuan. Aku juga kurang tahu sih berapa progres atau berapa jumlah detailnya disini. Tapi pastinya sekali lagi aku mau ngucapin selamat hari Polwan Nasional tanggal 1 September. Dan kita berharap banyak banget sama Polwan yang ada di Indonesia untuk mengemban tugas dan amanahnya. Terutama untuk perempuan dan juga anak-anak. So teman milenial itu aja yang bisa aku sampaikan ya di episode kali ini. Pastinya cuma di ITUPS. Dan aku janji kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Dengan tema-tema yang pastinya nggak kalah menarik. Atau kalau misalkan kalian juga punya saran kira-kira tema apa nih yang bisa ayu bahas. Boleh aja langsung drop komen di bawah ini kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng ya. Apapun boleh sambil diskusi tapi harus yang positif-positif ya. Jangan hate speech di komen di bawah. So kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Sekarang aku Ayurah Mawati-Mawati undur diri. Ketemu lagi di ITUPS. Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Millenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.